Petani di Desa Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun meminta kepada pemerintah kabupaten khususnya Bupati Tebo untuk melakukan mediasi atas insiden pembakaran alat berat antara petani dan PT LAJ. Namun pemerintah kabupaten mengakulah melakukan upaya mediasi sehari sebelum kejadian naas tersebut terjadi, akan tetapi tidak menemukan jalan keluar. Bupati Tebo Sukanda meminta kepada petani yang mengatasnamokan sebagai Serikat Petani Indonesia atau SPI Tebo dan perusahaan untuk menahan diri. Selain itu dirinya juga meminta pemerintah provinsi turun tangan menyelesaikan konflik IKO karena izin pengelolaan hutan di bawah naungan provinsi. Saya minta supaya pihak manajemen LAJ maupun dari teman-teman SPI untuk bisa sama-sama menahan diri. Ini kan bulan suci Ramadan, kemudian Pasca Pemilu. Terhadap persoalan yang dihadapi, saya minta kita semuanya duduk bersama. Karena kewenangan terkait masalah pengelolaan hutan, ini adalah kewenangan provinsi. Saya minta, saya mohon, izin supaya pihak provinsi jangan hanya mohon maaf ini tinggal diam. Komplik yang terjadi di desa Napal Putih IKO berawal dari saling klaim antara petani dan perusahaan. Pasalnya keduanya menuding tanah tersebut milik orang-orang. Awalnya komplik bisa dikendalikan, namun karena wargo menilai PT LAJ tidak komitmen dengan kesepakatan yang dibuat, sehingga membuat wargo marah dan membakar limau alat berat yang berado di sekitar lokasi. Arif Rizal, Jami TV